Terima kasih bersama kami, Pak Mirsa. Mas Akmal sejauh ini di dunia persepak bolaan, apa hukuman terberat yang diterima oleh karena olah Oknum Support-nya? Ya, kalau di Eropa ya Liverpool, 6 tahun mereka dihukum karena tragedi Heisel ketika itu tidak mampu. Kemudian, apa namanya, memberikan kenyamanan menonton pertandingan sepak bola ketika itu. Tapi kalau di Indonesia belum ada hukuman yang paling berat yang diberikan oleh federasi terkait kasus. Kasus yang melibatkan misalnya kemampuanan supporter atau apa. Hukuman terberat adalah ketika kemudian ada hutang gaji yang melibatkan pemain-pemain asing, kemudian pengurangan poin dan sebagainya. Sejauh ini misalnya hukuman terberat adalah ya hukuman penonton, itu saja yang di Indonesia. Kalau di Indonesia baru hukuman tanpa penonton? Nanti pun tanpa penonton pun masih bisa dikurangi lewat banding, yang penting denda uangnya yang sangat besar. Jadi, orientasi materi dalam hukuman di komite disiplin dan komite banding ini yang kemudian membuat sepak bola kita ini amat matre dalam tanda kutip. Orang hukum setengah tahun misalnya, kemudian minta banding ya nggak apa-apa. Dendainya naik dari 200 juta jadi 400 juta. Akhirnya bisa main lagi atau bisa tampil lagi, baik itu manajemen ataupun pemain bola. Nah, inilah yang kemudian membuat sepak bola kita ini berjalan tidak begitu baik gitu kan. Karena ada tanpa di dalam situ yang bisa terjadi dan pada gilirannya ya memunculkan rasa curiga masing-masing. Termasuk curiga soal pertandingan dan sebagainya. Ini kan menjadi pemicu juga ketika kemudian supporter marah dan sebagainya salah saat itu. Pertanyaan terakhir ke Mas Diki. Sudah siap nanti jika persijalan persip tidak boleh nonton dua-dua supporter? Ya, sering sih persijalan persip juga. Kalau kami sebagai tuan rumah sering banget kita nggak nonton gitu loh. Karena ya berapa kali, mungkin satu-satunya pertandingan persijalan persip yang disaksikan oleh dua kubu itu di Sleman, di Maguwo Harjo. Dan itu memang terjadi kerusuhan. Ketika itu menporanya masih Rai Suryo, ada kejadian juga kurang enak dan memang ya kita bentrok di sana. Dan memang mungkin belum bisa disatukan atau bisa disatukan dengan cara yang mungkin jauh lebih elegan nanti. Tapi intinya adalah bahwa kita tidak usah bicara perdamaian dulu, tapi kita bicara masalah fokus dukung timnya masing-masing. Artinya tidak usah ngurusin tim orang lain, tidak usah ibaratnya ngerumpiin orang lain. Tapi kita fokus dukung persija. Untuk teman-teman Jack Mania juga fokus ngasih support yang maksimal kepada persija. Karena persija butuh itu dibandingin persija butuh denger lagu kita ujaran kebencian kepada pokok lain. Karena ya itulah sepak bola itu harusnya menyenangkan, sepak bola itu harusnya menjadi hiburan. Ya sepak bola itu harus jadi alat pemersatu bangsa sih. Baik, terima kasih Mas Akmal, terima kasih Mas Dikitlah bergabung bersama kami dan Pemirsa. Dia mengutip kata-kata Mas Akmal, seharusnya sepak bola jadi hiburan, bukan kuburan. Rivalitas hanya cukup 90 menit atau 90 menit plus-plus di lapangan hijau, tidak dibawa ke jalanan ala preman. Saya Anissa Dasuki, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.